Halo, Assalamualaikum teman Sohobi Selamat pagi Alhamdulillah pekarangan rumah kami cukup luas teman Sohobi Dan disini tumbuh berbagai macam tanaman Ada yang memang tumbuh sendiri Ada juga yang sengaja kami tanam Baik itu tanaman hias ataupun tanaman konsumsi Semisal cabai rawit Ada juga kemangi Ada juga tanaman buah seperti pisang Ya teman Sohobi Ada juga tanaman sayuran Nah ini anakan caisim ya teman Sohobi Selain itu kami juga menanam aneka tanaman hias Ada bunga pinka Yang ini kebetulan bunga pinka Atau tapak darah yang berwarna pink ya teman Sohobi Selain itu ada juga tanaman Ruelia merah Atau lebih familiar dengan sebutan Ruelia rosea ya teman Sohobi Dan tentunya masih banyak tanaman lainnya Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini Selain itu kami juga menanam beberapa tanaman cantik Yang bisa dikonsumsi Yang pertama adalah tanaman kenikir pink Selain bisa mempercantik halaman dengan tampilan bunganya Yang begitu mempesona Tanaman hias yang satu ini bisa kita olah menjadi makanan yang lezat Jadi bunga serta daunnya bisa kita konsumsi ya teman Sohobi Masyarakat Sunda sudah biasa menjadikan tanaman yang satu ini sebagai bahan lalapan Baik itu secara mentah ataupun direbus terlebih dahulu Bisa juga dijadikan urah, becel, osengan dan lain-lain ya teman Sohobi Memiliki aroma khas yang tentu saja disukai penggemarnya Baiklah kita lanjut ke tanaman selanjutnya Yaitu bunga mawar Siapa sih yang tidak terpesona dengan tanaman hias yang satu ini Dan ternyata tanaman hias yang cantik satu ini pun bisa kita konsumsi teman Sohobi Kita bisa membuatnya menjadi teh herbal Campuran salad, campuran telur dadar Dan bahkan kita bisa membuatnya menjadi selai mawar teman Sohobi Kita lanjutkan ke tanaman hias yang ketiga Disini ada namanya tanaman begonia Selain memiliki daun dengan corak yang indah Serta bunganya yang cantik Tanaman hias yang satu ini memiliki batang yang bisa kita konsumsi juga teman Sohobi Dan biasanya ini dikonsumsi survival di hutan yang kehabisan bakal makanan ya teman Sohobi Bahkan sesekali orang tua kami menggunakannya sebagai pengganti asam jawa untuk membuat sayur asam Tanaman selanjutnya adalah diantus atau biasa kita sebut sebagai tanaman anjelir Umumnya bunga anjelir biasa dijadikan sebagai campuran salad ya teman Sohobi Kemudian ada tanaman selosia atau biasa kita sebut sebagai tanaman jengger ayam Seperti halnya bayam, bunga serta daunnya bisa kita konsumsi Rasanya pun tak berbeda jauh dari amarantus, spinosus, atau bayam ya teman Sohobi Namun sebaiknya kita memilih daun ataupun bunganya yang masih cukup muda ya teman Sohobi Selanjutnya ada tanaman som jawa atau dikenal juga dengan sebutan ginseng jawa ya teman Sohobi Tanaman yang satu ini bisa dibuat sayur bening, sayur asam, ataupun campuran mie instan Nah kalau yang ini sepertinya sudah cukup familiar ya teman Sohobi Selain buahnya baik itu buah yang masih cukup muda ataupun yang sudah tua Ternyata labu juga bisa kita konsumsi bagian bunganya Bunga harendong atau senggani ada di urutan berikutnya Kelopak dari tanaman yang cantik satu ini bisa dibuat sayur ode ataupun osenga Namun yang perlu diingat teman Sohobi harus merebus serta membuang air rebusannya terlebih daun Kemudian cuci serta perat sebelum dimasak agar rasa pahitnya hilang Itulah beberapa tanaman edible yang ada di pekarangan rumah kami Sebab teman Sohobi cek halaman serta pekarangannya barangkali ada di antaranya Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan Wassalamualaikum